Presiden Jokowi Dodo menyampaikan pesan khususnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidato terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR. Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Jumat 16 Agustus 2024 ini menjadi sidang yang diikuti Jokowi sebagai Presiden. Pasalnya pada Oktober 2024 nanti Prabowo akan dilantik menjadi Presiden menggantikan Jokowi. Dalam pidatonya tersebut, Jokowi meminta izin untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia kepada Prabowo. Ia juga izin untuk menyerahkan semua harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia yang belum bisa dipenuhi Jokowi. Jokowi pun mendoakan masa pemerintahan Prabowo mendatang agar senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya saat Sidang Tahunan MPR pada Jumat 16 Agustus 2024. Terakhir pada Presiden terpilih Bapak Jindra TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024 izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Ijinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Jokowi pun menyadari dalam kepemimpinannya selama 10 tahun masih sangat jauh dari sempurna. Ia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa kecewa atas pemerintahannya. Menurutnya 10 tahun tidak cukup panjang untuk mengurai seluruh permasalahan bangsa. Kepala negara itu pun meminta maaf apabila ada harapan yang belum bisa diwujudkan selama dua periode kepemimpinannya. Namun ia mengaklaim telah memberikan seluruh upaya terbaik untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!